banget, adem bener sumpah, adem ya kan ini adem banget teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanyo Haseo ketemu lagi bersama saya, Wahono Channel tentunya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan buat teman-teman semuanya supaya tetap semangat untuk bekerja di Korea, menghafalkan kosa kata dan juga mengikuti ujian di Pes Topek di tahun depan nah, kemarin tanggal 16 sudah terlewati hari ini tanggal 17 dan semua saya harapkan sudah mendaftar ujian bagi yang belum bisa mendaftar, tidak apa-apa nanti insya Allah, tahun berikutnya, teman-teman bisa mengikuti nah, kebetulan sekali pesertanya itu banyak sekali teman-teman, jadi banyak yang bertanya apakah nanti saya bisa dapat nilai bagus di ujian IPS Topek sedangkan saya baru saja belajar bahasa baru satu minggu, dua minggu ataupun satu bulan nah, apakah saya nanti lulus mas dengan peserta yang begitu banyak kurang lebih pesertanya 30 ribuan ya 25 ribu sampai 30 ribu peserta di tahun depan ujiannya nah, apakah saya bisa lulus mas? insya Allah bisa yang penting yakin dan belajar kosa katanya ditingkatkan karena ujiannya sudah lebih sudah dekat lagi jadi lebih ekstra untuk hafal kosa katanya harus setiap hari dibawa kemana-mana dikantongin kalau saya dulu saya kantongi setiap hari itu saya kantongi dan supaya nanti ketika ada waktu luang bisa membaca meskipun ya meskipun di tandas ataupun WC lah kalau di WC saya itu selalu baca saya hindari membawa handphone tapi saya bawa kosa kata jadi jangan bawa handphone teman-teman kemana-mana untuk setiap saat jangan selalu bawa handphone karena nanti akan mengganggu teman-teman belajarnya ketika teman-teman ada yang SMS seperti itu cat atau melihat video-video baru notifikasi itu nanti mengganggu konsentrasi untuk belajar jadi hindari untuk membawa handphone ketika hafalan kosa kata jadi supaya melekat di otak dan nanti bisa lulus di ujian investasi tahun depan nah yang perlu dipersiapkan saat ini adalah nomor satu adalah kesehatan jadi jaga kesehatan lebih ekstra lagi karena cuacanya berubah-ubah di Indonesia jadi buat teman-teman harus jaga kesehatan nanti saat verifikasi tanggal 23 sampai 28 harus hadir supaya teman-teman mendapatkan kartu ujiannya sehingga teman-teman bisa mengikuti ujian IPS Topic di tahun depan oke mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini tanggal 17 tepat sekali hari ini ada turun salju bisa lihat semoga teman-teman di tahun depan lulus ujian dan bisa datang ke Korea atau masuk ke Korea di musim dingin wah ini di tangan dingin banget sebenarnya ya tapi buat teman-teman saya berikan motivasi supaya teman-teman tetap semangat jika gagal kita mengulang lagi oke teman-teman semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari keperhasilan anyo masyo nih kalau pengen tahu salju wah adem banget adem bener sumpah adem ya kan ini adem banget teman-teman jadi salju itu disini kayak es yang bilang salju hangat itu siapa kemarin ada yang komentar mas salju itu hangat apa panas atau dingin ya dingin lah ini sebangsanya es oke semangat salam IPS topik tahun depan semuanya lulus kuotanya mudah-mudahan ditambah ya menjadi 12 ribu jadi ada penambahan 2 ribu lebih semangat lagi nanti oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati